Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Edisi kali ini saya berada di air hitam Berada di kebun Mas Koko Jadi, kebun ini Salah satu kebun persontohan saya Khususnya Anjarwana Untuk gerakan petani kopi milenial Teman-teman semua Nah, jadi edisi kali ini Kita akan melakukan sortasi bahan Untuk finishing Jadi, untuk sortasi bahan ini Sudah dilakukan Selama dua kali Yang pertama itu kita lakukan di bulan sebelas Lalu kemudian yang kedua kita lakukan di bulan tiga ini Untuk yang pertama kita lakukan Untuk penyimpanan bahannya Cabang reduksinya kita lakukan lebih banyak Dan untuk yang kedua kalinya ini Finishing Kita mengurangi bahan-bahan Yang kita pelihara di bulan dua belas Yang kita simpan di bulan dua belas Nah, jadi ini sekali ini kita akan Melakukan bimbingan Kepada teman-teman semua Terkhusus untuk Mas Dedy Yang akan mengerjakan ke depannya Jadi, mas Dedy yang akan kita fokuskan Dan teman-teman yang lain Bisa Memperhatikan Dan nanti bisa meniru Menerapkan di kebun masing-masing Ya, kira-kira begitu Terlalu teman ketahui Ya Sebelumnya kebun ini luar biasa Hancur ya Parah Dan Prosesnya selalu kita publikasikan Sampai saat ini Buat teman-teman yang ingin tahu Keadaan kebun ini sebelumnya Teman-teman bisa buka lagi di peranda Channel Youtube Bang Anjarwana Kita lakukan Mulai penggerakan Kebun percontohan ini Kita mulai dari Bulan 9 Mulai kenal sama Mas Koko ini Bulan 9 Kita cerita sebentar Nggak apa-apa ya Untuk kebun-kebun Mas Koko ini Jadi Mulai bulan 9 Itu Mas Koko Kenal saya Mas Koko Menghubungi saya Di sana hanya Ngobrol masalah Penyambungan Waktu ini Nah setelah itu Berkelanjutan Ngobrol asik Dan kemudian Nggak lama dari itu Saya dipanggil Mas Koko Untuk menghadiri Mengecek Kebun Mas Koko ini Jadi Bulan 9 Setelah itu Kita mulai Berbincang-bincang Lebih lanjut Masalah pengerjaan Kedepannya Satu dua Tiga kali Pertemuan Lihat keadaan Kebun Mas Koko Setelah itu Kita mulai Menyimpulkan Untuk pengerjaan Kebun Mas Koko Di sana Ada penerakanan Kerja Segala macam Itu ya Teman-teman semuanya Jadi mulai Bulan 9 Pertengahan itu Saya langsung Mengerjakan Kebun Mas Koko Keadaannya Hancur Dan Pengerjaan kebun ini Kita mulai Dari pemangkasan Dan itu Kita dokumentasikan Semuanya Untuk awal itu Keadaannya Luar biasa Untuk cabang-cabang Yang tidak Produksi itu Luar biasa Dan prosesnya Luar biasa Sampai saat ini Teman-teman semua Jadi Buat teman-teman Apabila Ingin Kebunnya Menjadi baik Kita tidak bisa Memangkan Start Kembali kebun Ya Di sana ada Proses Ada Hal-hal yang harus Kita kerjakan Teman-teman Nah teman-teman Yang mungkin Punya keadaan Kebun seperti ini Teman-teman Bisa buka lagi Beranda channel Youtube Bank Anjar Warna Dan teman-teman Bisa lihat Keadaan Kebun Mas Koko Sebelumnya Dan pengerjaan Pengerjaannya Sampai sekarang ini Seperti apa Di sana ada Semua teman-teman Setelah ini Kita akan Sortasi finishing Di kebun ini Kita Maksudkan Ada beberapa Hal Ada beberapa Tunas yang akan Kita kurangi Di sini Terlebih Untuk Tunas-tunas yang Tunggu baru 1,2,2 Itu sudah positif Kita buang Selebihnya Untuk bahan-bahan Yang kita pelihara Di bulan 12 Dan sekarang Ini besar Posisinya Dan itu Tumpang tinggi Akan kita kurangi Dan untuk Sortasi finishing Kali ini Kita juga harus Bisa menyimpulkan Untuk di tahun berikutnya Ketika kita Usai melakukan Pemangkasan Dari mana Tunas itu Akan tumbuh Nah di titik ini Yang paling penting Di titik ini Yang pertama Lalu kemudian Yang kedua itu Di titik waktu Kita melakukan Pemangkasan Seusai Oke teman-teman Sebelumnya Perlu teman-teman Ketahui Bahwa Keadaan buah Saat ini Sisa Dari Yang ngurus Kebon Di tahun sebelumnya Jadi kebon ini Sebelumnya itu Diparok Kebonnya diparok Dan keadaan buah Saat ini Itu Keadaan yang marok Dan untuk Buah yang akan datang Itu Sudah resmi Dari Gerakan kita Dari tahun ini Jadi untuk buah Sekarang Sisa Yang marok Dan untuk Tahun depan Baru Resmi gerakan Sekolah kopi Petani kopi Milenial SKPKM Kebun Percotohan Air hitam Yang tepatnya Berada di Ketua Suka damai Kira-kira Begitu Dan kita Akan selalu Dokumentasikan Terus Keadaan Kebun ini Sampai Benar-benar Bagus Benar-benar Rapi Dan benar-benar Ada bukti Nyata Dari Apa yang Kita Perhatikan Apa yang Kita Berikan Semuanya Jadi untuk Pengerjaan Ini Mulai dari Pemangkasan Pemukukan Pemeliharaan Cabang Produksi Lalu kemudian Penyemprotan Daun pun Kita melakukan Itu semua Pemirsa Lalu kemudian Selain itu Kita melakukan Pengomposan Penamburan Bumbu kompos Dan kompos tersebut Kita lakukan Permentasi Terlebih dahulu Tanah ini Sebelumnya Rusak Gelek Tanahnya Merah Dan gak mau Tumbuh rumput Setelah kita Lakukan Penaburan Kompos Tanahnya Mulai Membaik Dan rumput Mau Tumbuh Dan itu Cepat Pertumbuhan Rumputnya Jadi untuk Kebun Percontohan Ini Bukan hanya Batang Saja Yang saya Garap Bahkan Untuk Masalah Tanah Penumpukan Daun Pemberian Pukup pun Selalu Saya Bina Saya Bingbing Tapi untuk Yang Melujakan Yang lain Kalau saya Hanya Mengelujakan Bagian Atas Saja Untuk Bagian Cabang Cabang Produksi Cabang Yang Sudah Berbuah Itu Saya Mengelujakan Sebagian Dan ini Kontra Percontohan Oke Pemirsa Gimana Keseruannya Itu Sedikit Cerita Perjalanan Kebun Ini Dan Setelah Ini Kita Langsung Ke Lapangan Oke Teman Gimana Keseruannya Jangan Lupa Like Ya Buat Teman Yang Baru Nonton Yang Baru Gabung Atau Sudah Lama Ya Jangan Lupa Ditekan Tombol Jempol Begini Ya Jangan Lupa Apabila Konten Ini Bermanfaat Silahkan Teman Teman Share Keduk 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 Segala Macam Ya Tunggu Silahkan Gimana Keseruannya Lalu Kita Saksikan Langsung Di 8 A